Intro Suara Edu Karni Assalamualaikum Wr. Wb Halo, apa kabar sahabat edukasi? Senang sekali saya Charlie bisa jumpa kembali di Suara Edu Karni Podcast edisi Isodel 2021 yang berlangsung tanggal 1 hingga 3 Desember 2021 di Jakarta, Indonesia. Nah, Suara Edu Karni Isodel pada tahun ini mengangkat tema Peran Teknologi dalam Era Normal Baru Saat Ini dan Akan Datang. Ya, Suara Edu Karni Menarik untuk kita bahas, Suara Edu Karni Seperti biasa, podcast akan menghadirkan narasumber yang juga menjadi penyaji dalam Isodel 2021 ya. Nah, sebelumnya, Suara Edu Karni, ini memasuki zaman di mana semua saluran komunikasi dan informasi tersedia secara digital maka kemampuan literasi data adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua orang. Dan kemampuan inilah tentunya akan memuntungkan masyarakat dengan akses yang lebih cepat untuk data-data yang diperlukan. Nah, bicara mengenai isu tersebut, Suara Edu Karni, kali ini kita akan ngobrol bareng salah satu seorang penyaji di Ajak Isodel 2021. Ya, ini ada Ibu Luh Emi Kartiasi, SPD-MPD, guru dari SMA Negeri Bali, Mandara. Langsung saja kita sampai ya. Halo, apa kabar Ibu? Selamat datang, Bu, di Suara Edu Karni. Halo, Pak Charlie. Jadi, saya, baik, saya adalah sehat. Saya sehat, Pak. Jadi, beruntung sekali, saya senang sekali bisa hadir dalam kegiatan podcast kali ini. Jadi, saya merasa sangat senang. Jadi, karena saya bisa berbagi informasi mengenai literasi data yang memang sedang hangat-hangatnya sekarang di abad 21 sekarang. Betul banget nih. Bu, ngomong-ngomong, Bu. Ini Ibu Luh sudah mengikuti Isodel yang keberapa nih, Bu? Apa perdana ini, Bu? Ya, baik. Jadi, ini adalah Isodel saya yang kedua. Oh, yang kedua. Jadi, di Isodel tahun 2018, itu saya sebagai peserta, Pak Charlie. Oke, Pak. Kemudian, di tahun 2021 ini? Iya, saya mencoba untuk meng-apply abstract-nya, kemudian di-upset. Oh, iya. Jadi, saya ikut sebagai panelis. Luar biasa, Bu, ya? Iya, oke. Dan di kali ini juga berkesempatan bersama saya, Bu, ya, untuk mengisi Sore Edu Kasi Podcast edisi Isodel 2021. Nah, Bu, tadi kan Ibu sudah menyinggung terkait dengan pentingnya literasi data di abad ini, ya. Tapi sebenarnya, saya ingin mengingat, saya ingin apa ya, Ibu, ya? Ingin diingatkan kembali oleh Ibu Luh, nih, Bu. Sebenarnya, apa sih literasi data itu, ya? Dan kenapa begitu pentingnya literasi data terkait dengan terkembangan teknologi saat ini, ya? Dan di masa pandemi ini kan, mau nggak mau, kita dipaksa menggunakan teknologi, gitu, Bu. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan jawaban, Ibu. Silahkan, Bu. Oke. Baik, jadi seperti ini. Literasi data itu apa? Nah, secara sederhana, Pak, saya jelaskan. Karena ini berkaitan dengan nanti anak-anak didik saya. Jadi, secara sederhana, literasi data itu adalah keterampilan seseorang untuk membaca, kemudian menyajikan, serta menganalisis data. Atau menganalisis informasi dari berbagai moda penyajian data. Baik itu tabel, boleh grafik, atau bagian, seperti itu, Bapak. Nah, tentunya, seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang, apa namanya, kita itu sedang berpacu dengan teknologi. Dan uniknya, teknologi ini seiring dan sejalan dengan literasi data. Oke. Jadi, di arus informasi yang sangat deras ini, kita sebagai seseorang atau sebagai pribadi itu harus bisa mencari informasi. Harus bisa menggunakan informasi untuk tujuan-tujuan yang benar. Seperti itu, Bapak. Jadi, selain kita memahami literasi teknologi, literasi data juga tidak kalah penting untuk kita pahami. Seperti itu. Oke. Jadi, memang ini sangat, ibaratnya harus berimbang ya dengan literasi teknologi atau literasi digital, literasi data pun juga harus kita kuasai. seperti itu. Nah, ini kan Ibu juga di paper ini yang mengangkat tentang literasi data, Ibu ya. Ini sebenarnya kalau bicara mengenai literasi data, Ibu. Ini gimana sih Ibu bisa tidak hanya siswanya deh, tapi dari gurunya sendiri, Ibu. Ini gimana caranya atau mungkin Ibu punya suatu cara tersendiri menciptakan pengajar itu bisa me-lag literasi data. Ya, karena penting banget Ibu ya. Sebelum kita nanti ke siswa, kalau Ibu ini sudah me-lag literasi data, maka ke siswa pun ini bisa langsung disajikan. Tapi kalau gurunya sendiri bagaimana, Ibu? Supaya gurunya sendiri itu me-lag literasi data terlebih dahulu. Silahkan, Ibu. Oke. Baik. Jadi sebenarnya awalnya saya tertarik dengan literasi data ini. Saya cerita sedikit ya dulu ya. Ya, boleh. Boleh, Ibu. Jadi selama pandemi saya menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang nih dari anak didik saya. Sebenarnya sih tujuan pembelajaran tatap muka sama pembelajaran jarak jam itu sama. Memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualitas dengan berbagai kegiatan. Seperti itu. Nah, namun sebagai guru biologi saya menyadari ketika saya memberikan informasi tidak berupa teks tetapi berupa tabel, grafik, dan lain sebagainya ternyata anak-anak saya kok lambat sekali untuk memahami itu. Jadi saya berpikir oh, anak-anak saya sedang mengalami learning loss ini. Jadi harus saya membuat sesuatu agar keterampilan literasi data anak-anak saya itu bisa meningkat. Nah, sebelum melatih keterampilan literasi data kepada anak-anak tentunya sebagai guru kita juga harus harus terampil dulu kan gitu Pak ya? Iya, betul. Terampil dulu. Jadi harus terampil dulu. Nah, untuk saya pribadi biasanya itu saya aktif dalam membaca tulisan-tulisan tentang literasi data literasi data itu apa. Jadi saya harus paham dulu literasi data itu apa. Nah, kemudian baru saya mencoba berlatih sendiri. Kira-kira keterampilan dasar apa yang diperlukan oleh peserta didik saya. Nah, keterampilan-keterampilan itulah yang saya latih terlebih dahulu. Jangankan peserta didik, Pak. Kami sebagai guru pun itu kadang-kadang ketika kami ditampilkan data itu kita bingung. Ini datanya untuk apa ya? Kita akan gunakan seperti apa kan gitu Pak ya? Jadi, kalau saya pribadi itu kita lebih sering berlatih. Nah, namun apabila kita akan melatihkan ini kepada peserta didik. Jadi, saya rasa sekolah-sekolah itu perlu melatihkan secara serentak kepada guru-gurunya. Mungkin ada semacam condition atau apa untuk membekali guru-gurunya. Saya rasa untuk guru-guru matematika, fisika, dan lain-lainnya itu masih mungkin ya Pak ya. Tetapi, untuk beberapa guru di luar mata pelajaran itu perlu dilatih lagi, perlu dikuatkan lagi. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak bisa. tetapi perlu dikuatkan lagi. Dan itu perlu dukungan dari pimpinan gitu Pak. Jadi, hemat saya agar semua guru itu mau ikut, mau berlatih, kita jadikan saja program sekolah gitu. Semacam foundation yang selama sebulan sebelum kita mulai pembelajaran. Seperti itu Bapak. Oke. Wah, ini menarik ya Bu ya. Apalagi ini terkait dengan mengolah data. Pembaca data itu juga perlu suatu skill sebelum mengolah data ya. mengolah data pun. Benar, benar. Kalau belum membaca data, belum memahami membaca data, itu akan sulit nanti ketika mengolah data yang kita terima seperti Ibu ya. Nah, ini kalau sudah mengoptimalkan Ibu ya, sudah optimal gitu ya, ataupun sudah memahami lah ya, atau sekedar membaca literasi data gitu ya. Ini sebenarnya manfaatnya apa sih Bu? Ibaratnya, kalau ada seorang guru nih, ini manfaatnya apa yang bisa saya dapatkan gitu ya. dan jika kepada siswa-siswi pun, kepada peserta, ini manfaatnya seperti apa? Seperti itu Bu. Gimana Bu? Oke. Baik. Jadi, di sini manfaat literasi data. Yang pertama untuk guru, kemudian untuk peserta didik. Nah, gitu Pak ya. Jadi, untuk guru sendiri, karena literasi data ini tidak akan bisa lepas dari literasi digital. Untuk memahami literasi digital, kita harus paham literasi data. Jadi, seiring sejalan, Pak, nggak bisa salah satu nih. Nanti tidak berimbang dia. Misalnya, dengan arus informasi yang sangat deras, kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang mana yang bisa kita serap. Kemudian setelah kita serap, informasi mana yang bisa kita gunakan. Oke. Gunakan untuk mengajar pertama, kemudian untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Itu untuk guru. Kemudian untuk siswa juga sama. Untuk siswa juga sama. Apalagi untuk siswa, Pak. Karena siswa nantinya akan berhadapan dengan Society 5.0. Iya. Iya. Jadi, literasi data ini sangat penting. Selain untuk menunjang pembelajaran mereka di dalam kelas, nantinya setelah mereka tamat, mereka akan terjun di dunia kerja. Di dunia kerja ini, literasi data sangat penting dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi, entah itu nanti dia bekerja di bidang bisnis dan lain sebagainya. Sebetulnya, kemampuan dalam beriterasi data ini sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik dan guru. Seperti itu, Bapak. Oke. Wah. Ini menarik nih ya. Karena sebelum kita sudah memahami literasi data, eh, literasi digital, literasi data ini juga kita harus pahami ya. Ini penting banget. Nah, ini terkait dengan era digital yang saat ini nih, Bu ya. Kita kan menghadapi tuntutan di mana pengajar itu ataupun pendidik lah ya atau seorang guru itu ibaratnya harus sudah memahami yang namanya teknologi pembelajaran lah ya. Ataupun kita sudah digital native itu harus akrab dengan dengan kita gitu ya. Nah, ini untuk mengimbangi, Bu, karakteristik siswa digital di zaman sekarang, ini perlu keterampilan apa saja nih, Bu, yang harus disiapkan. Nah, ini boleh nih, Bu. Atau mungkin ini berdasarkan dari pengalaman Ibu juga boleh, gitu. Iya, iya. Oke. Baik, Bapak. Jadi, nah, benar sekali, Pak, Charlie. Jadi, kita sekarang berhadapan dengan anak-anak yang sudah melek teknologi. jadi rasanya dari dari Balita dia sudah akrab dengan namanya YouTube dengan namanya aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, begitu pula dengan anak-anak didik kita sekarang. Nah, untuk itu sebagai seorang guru ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki. Yang pertama, bagaimana caranya kita membuat media pembelajaran yang kekirin dan interaktif. Kemudian, jangan dilupakan media pembelajaran yang kita buat itu haruslah efektif dan efisien. efektif artinya media kita itu harus bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Tujuan media kan membantu menyampaikan yang sulit menjadi mudah, kan gitu, Pak, ya? Kemudian, efisien itu bisa digunakan oleh semua kalangan. Artinya, tidak semua peserta didik itu memiliki sarana dan perasaran yang memadai. Jadi, kita harus memikirkan. Kita tetap menggunakan teknologi, tetapi bagaimana caranya anak-anak yang terbatas bisa menggunakan teknologi itu dalam konteks media pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kita harus paham anak-anak kita sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya game. Game, Pak. betul. Iya, betul. Iya. Jadi, bagaimana caranya sebagai seorang guru, kita tidak menghindari game. Jadi, kita tidak bisa melarang anak-anak, aduh, kamu jangan bermain game. Tidak boleh. Tidak seperti itu. Sekarang, kita harus bisa masuk ke sana. Bagaimana caranya kita memanfaatkan game itu dalam pembelajaran. Jadi, sekarang, banyak sekali ada game-game edukasi itu yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, Pak. Kemudian, selain yang dua saya tersebutkan tadi, selanjutnya adalah kita harus mampu membantu anak-anak kita dalam melek teknologi. Artinya, teknologi itu tidak boleh menyebabkan mereka itu terdistrupsi atau digunakan dalam hal yang tidak bagus. Kita sebagai guru harus bisa mengarahkan peserta didik untuk melek teknologi yang digunakan dalam hal-hal positif tadi. Gitu, Pak. Itu adalah beberapa keterampilan yang harus kita memiliki sebagai asaran pendidik untuk penggantian anak-anak kita. Iya, benar. Betul banget, Bu. Apalagi tadi terkait dengan games, ini kan juga sudah siswa-siswi itu kan pasti mereka sudah terikat dengan games gitu ya atau permainan secara digital. Dan ini kan dulu juga harus ke sana juga. Dan sekarang juga sudah disediakan banyak ya game-game edukasi yang bisa digunakan pengajar yang bisa diaplikasikan atau digunakan untuk mereka mengajar dan juga diberikan kepada siswa-siswi gitu ya. Oke, Bu. Ini kan terkait dengan episodial 2021. Ibu juga sebagai penyaji. Ini mungkin Ibu bisa memberikan pesan dan juga harapan Ibu di episodial 2021 ini bagaimana, Bu. Ataupun Ibu bisa memberikan sedikit masukkan terkait dengan kaitan dengan paper Ibu dalam episodial kali ini. Silahkan, Bu. Oke. Baik, Bapak. Jadi, saya awalnya dulu dengan episodial 2018. Jadi, saya sangat senang sekali waktu itu saya sebagai peserta. Jadi, saya mendapatkan dua hal sekaligus ketika itu. Karena waktu itu kan secara luring, Pak Charlie ya. Yang pertama, saya mendapatkan pencerahan istilahnya apa ya, pengetahuan gitu lah. Jadi, dari ada berbagai macam narasumber yang datang, saya mendapatkan ilmu yang nantinya bisa saya terapkan. Kemudian, saya mendapatkan juga door price-door price itu saya senang sekali. Nah, kemudian sekarang karena pandemi tidak bisa diadakan selalu ring. Kemudian, diadakan secara daring. Nah, secara daring ini ada keuntungan-keuntungan tersendiri. Jadi, seharian yang jauh yang dari Bali itu bisa tampil sebagai penyaji itu luar biasa. Jadi, saya tidak perlu ke sana. Saya dari sini, dari rumah, itu bisa menyajikan apa yang saya lakukan di sekolah. Jadi, praktik-praktik baik yang saya lakukan di sekolah bisa saya tampilkan. Kemudian, saya mudah-mudahan nantinya saya bisa menginspirasi teman-teman panelis lain atau peserta yang lainnya. Jadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa literasi yang saat ini di beberapa sekolah itu masih gandrung di literasi lama. Saya ingin mengajak guru atau pendidik itu, ayo kita sekarang mulai beralih ke literasi baru. Jadi, literasi baru itu dimana dimensinya ada literasi teknologi, literasi data, dan literasi humaniti. Nah, gitu. Jadi, dengan paper ini saya ingin mengajak, ayo dong sekarang kita harus beralih. Zaman sudah berubah, kebutuhan anak-anak sudah berubah, kita sebagai guru juga harus bergerak. Apa yang harus kita latihkan ke anak-anak kita harus tahu, gitu, Pak. Jadi, saya sangat senang sekali dengan adanya ajang ini, ajang isodel ini. Kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, bertukar pikiran, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tentunya bisa kita terapkan di sekolah masing-masing atau di instansi masing-masing, gitu, Pak. Saya sangat senang, kemudian saya perhatikan. Saya kemarin juga, dari kemarin mengikuti, jadi isodel pada tahun ini, 2021 itu sudah dikemas sangat menarik. Jadi, ada ruang pameran, ada ruangan-ruangan yang lainnya, juga ada ruangan kreatif lainnya, dan itu sudah mampu menarik perhatian kami untuk mengikuti ajang ini, gitu, Pak. Karena dikemas sudah, saya rasa sudah sangat menarik untuk ajang yang bersifat daring, gitu, Pak Charlie. Iya, betul banget. Salah satunya adalah suara edukasi podcast ini, Bu, ya, yang ada di laman isodel 2021. Iya. Oke, Ibu Lemi, terima kasih, Bu, atas waktunya. Tidak terasa, kita sudah sudah 500 menit, kita ngobrol-ngobrol, ya, Bu, ya. Oke, Ibu Lemi, terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami di suara edukasi podcast yang telah memberikan pencerahan juga, ya, terkait dengan literasi data, dan semoga ini pun bisa diterapkan di berbagai sekolah, yang mungkin bisa juga untuk me-lag literasi data, ya, sehingga kita bisa menghadapi transformasi digital yang semakin masif di era sekarang ini. Oke, terima kasih, Bu. Salam untuk guru-guru dan juga siswa-siswi yang ada di SMA Negeri Bali Mandara, dan sukses sekali lagi untuk Ibu Luh Emi dan selamat mengikuti isodel 2021. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Pak Charlie. Sama-sama, Bu. Oke, sahabat edukasi, silakan bagi kalian, ya, yang belum bergabung di isodel 2021 masih bisa registrasi, ya, dan caranya langsung akses ke laman isodel.kendikbud.co.id ya, dan ikuti saja petunjuk registrasi yang ada di sana. Dan selamat dikasih, demikian tuntas sudah perjumpaan kita di edisi kali ini, ya, dalam suara edukasi podcast edisi isodel 2021 bersama tadi Ibu Luh Emi Kertiasi, SPD-MPD, guru SMA Negeri Bali Mandara, ya. Kuri yang bertugas, mohon pampil diri bersama tip teknis. Saya Charlie, sampai ketemu di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton